Apa? Kami adalah pasangan tua. Apakah Anda harus bersikap begitu pendiam? Chen Jiu berseru, jika kamu terlalu pendiam, itu akan merusak kesenangan. Apakah kamu mengerti? Tetapi aku tidak ingin orang lain menganggapku wanita cabul. Zhao Lianer tiba-tiba tampak sedih. Hanya karena aku melakukan ini padamu, Chen Hanswe sekarang menganggapku sebagai wanita cabul. Ini benar-benar membuatnya merasa dirugikan. Lian, R, apakah bibiku mengatakan sesuatu kepadamu? Jangan berdebat dengannya. Aku tahu wanita macam apa dirimu. Chen Jiu buru-buru membujuk dengan suara yang bagus. Tidak, tidak apa-apa, Tuan Muda. Zhao Lianer tetap bungkam mengenai hal-hal yang terjadi antara dirinya dan Chen Hanswe. Kalau begitu, bisakah kau kembali normal? Chen Jiu menegakkan tubuh kakaknya dan bertanya. Tuan Muda, Lianer pasti lebih pendiam. Zhao Lianer masih ragu-ragu. Kamu, Chen Jiu menatap penampilan Zhao Lianer yang tidak disiplin dan langsung sangat marah. Namun, dia tidak pergi. Sebaliknya, dia langsung memutuskan untuk memberinya pelajaran yang bagus dan membiarkan sikap pendiamnya pergi ke neraka. Tuan Muda, ada apa denganmu? Apakah kamu marah dengan Lianer? Zhao Lianer tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan lemah. Tidak, tidak. Chen Jiu tersenyum tipis dan berkata, Lianer, aku benar-benar ingin memilikimu. Apakah ini baik-baik saja? N, Zhao Lianer tidak keberatan dengan ini. Tetapi dia berkata, aku tidak di atas. Baiklah, kamu bisa mengangkat pantatmu. Chen Jiu tanpa basa-basi menepuk pantat harum Zhao Lianer dan memerintahkan. Tuan Muda, ini tidak baik. Wajah Zhao Lianer tampak malu dan menolak lagi. Oh, kalau begitu mari kita lakukan seperti ini. Chen Jiu tidak membantah Zhao Lianer dan langsung menekannya dari depan. Oh, Tuan Muda, bersikaplah lembut, bersikaplah pelan. Lianer tidak akan sanggup menahannya. Tubuh Zhao Lianer yang halus bergetar. Dia tidak sanggup menahan serangan ganas Chen Jiu. Lian, R, kamu sangat cantik. Mata Chen Jiu berbinar-binar. Dia mengangkat kedua kakinya yang lembut dan mulai menghantamnya tanpa ampun. Eh, Tuan Muda, pelan-pelan, pelan-pelan, jangan, Zhao Lianer mengerang malu-malu. Dia terus menolak, seolah-olah dia ingin menunjukkan kemurnian dan kesopanannya. Tanpa ia sadari, saat tubuhnya yang murni, putih, dan lembut itu bergerak tanpa kendali, Chen Jiu mendapatkan godaan lain yang tak tertahankan, membuatnya tak bisa berhenti meskipun ia ingin berhenti. Hmm, Tuan Muda, aku tidak tahan lagi. Aku akan mati. Zhao Lianer hendak dibawa ke puncak oleh Chen Jiu. Namun, pada saat ini, Chen Jiu yang sedang menghantamnya dengan keras, tiba-tiba berhenti. Seolah-olah dia lelah, dia duduk di sana dan tidak bergerak. Uh, Zhao Lianer telah mencapai titik kritis. Dia tidak senang untuk sementara waktu dan tidak bisa menahannya. Jika pria ini tidak berguna dan lembut, itu akan baik-baik saja. Tetapi pria ini begitu kuat sehingga dia tidak bergerak. Secara alami, Zhao Lianer sangat senang dan mengambil inisiatif untuk memutar dengan lembut. Lian, R, ada apa denganmu? Kamu tidak dapat menahannya. Apakah kamu tidak ingin dicadangkan? Melihat Zhao Lian, R berbaring di depannya dan menggeliat, Chen Jiu sangat kasar dan menggodanya. Gadis kecil, kau ingin berpura-pura di depanku. Kau terlalu tidak berpengalaman. Tuan Muda, saya, ketika Zhao Lianer mendengar ini, wajahnya tiba-tiba memerah. Dia tidak bisa bergerak, tetapi jika dia tidak bergerak, tubuhnya benar-benar tidak tahan. Apakah kamu ingin merasa baik? Tanya Chen Jiu terus terang. Tidak, dengan gaya Zhao Lianer yang pendiam saat ini, bagaimana mungkin dia mengakui ide seperti itu? Baiklah, ayo tidur. Chen Jiu tidak banyak bicara. Dia memeluk Zhao Lian, R dan bercinta dengannya. Mereka siap tidur. Eh, ini, Zhao Lianer merasakan api yang menyala di tubuhnya. Dia merasa jika dia tidak memadamkannya, seluruh tubuhnya akan terbakar. Bagaimana dia bisa tidur dengan tubuh yang begitu ketat? Tetapi jika dia tidak tidur, dia terlalu malu untuk mengakui kebutuhannya. Zhao Lian, R benar-benar dalam dilema. Dalam dilema itu, dia bertahan selama beberapa jam. Namun, ketika dia merasakan benda di bawahnya bergerak secara tidak sengaja, hasrat Zhao Lianer tidak hanya tidak hilang, tetapi juga menjadi semakin tidak terkendali. Dia merasa bahwa jika dia tidak puas, dia akan menjadi gila. Pada saat ini, kulit putih Zhao Lianer memerah, dan matanya merah. Agak menakutkan, hanya Chen Jiu yang bisa melatih perimurni sampai ke titik ini. Ah, Zhao Lian, R berteriak dengan gila. Dia seperti wanita yang telah meminum obat bius. Dia menunggangi Chen Jiu dan segera mulai bersenang-senang. Zizi, merasakan benda besar itu masuk dan keluar dari tubuhnya dengan cepat. Ekspresi Zhao Lianer tampak sangat puas untuk beberapa saat. Dia merasa bahwa selama dia bisa merasa baik, dia akan rela mati. Pada saat ini, semua pikiran tentang menjadi pendiam dan kotor terlempar ke belakang pikiran Zhao Lianer. Dia hanya ingin merasa baik. Lian, R, ada apa denganmu? Kenapa kamu tidak tidur dan diam-diam menunggangiku? Apa kamu tidak peduli dengan citramu? Suara menggoda Chen Jiu terdengar lagi. Melihat penampilan gila Zhao Lianer di depannya, dia sangat bangga. Ah, Zhao Lianer tidak menjawab pertanyaan Chen Jiu. Tiba-tiba, dia tidak tahan lagi. Dia menatap Chen Jiu dengan penuh kebencian dan menegur, Tuan Muda, aku benar-benar akan mati karenamu. Jika orang lain melihat ini, mereka pasti akan berpikir bahwa Lianer adalah seorang pelacur. Lian, R, kita adalah suami istri. Mengapa kamu begitu takut saat kita bersama? Chen Jiu berkata dengan serius, Lagi pula, meskipun kamu jalang, aku tetap menyukaimu. Apakah itu tidak cukup? Benar-benar, Tuan Muda, meskipun aku seorang jalang, kau tetap akan menyukaiku. Zhao Lianer bertanya dengan sangat amat, antusias. Iya, semakin jalang kamu, semakin aku menyukaimu. Chen Jiu menganggup dan berkata dengan wajah tulus. Tapi, wajah Zhao Lianer penuh dengan kegembiraan, tetapi kemudian dia kembali tertekan. Tapi aku tidak bisa seperti ini. Jika Suster Hanswe tahu bahwa kita menghabiskan waktu di alam liar lagi, tidakkah dia akan memarahi Lianer lagi? Oh, apakah itu bibiku? Chen Jiu juga mendengar sedikit pesona dari kata-katanya dan segera bertanya. Aduh, Tuan Muda, karena kita serakah terakhir kali, Lianer sekarang dianggap sebagai pelacur oleh Suster Hanswe. Dia mengatakan bahwa aku adalah seorang pelacur yang hanya tahu cara merayu pria. Zhao Lianer merasa puas dan tidak ingin merasa tertekan lagi. Kemudian dia menceritakan kesulitannya kepada Chen Jiu. 312. Ini, ini benar-benar kesalahpahaman besar. Bibiku benar-benar keterlaluan. Bagaimana dia bisa berbicara dengan tidak pantas? Mendengar keluhan Zhao Lianer, Chen Jiu tidak bisa tidak menyalahkan Chen Hanswe, berpikir bahwa dia membuat keributan tanpa alasan. Tuan Muda, jangan pergi berdebat dengan bibiku. Biarkan masalah ini berlalu. Bibimu melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Aku mengerti. Zhao Lianer buru-buru membujuk. Dia takut Chen Hanswe akan membencinya karena ini, dan akan semakin sulit untuk menyelesaikannya. Tapi dia hanya membatasi kita 3 hari dalam sebulan. Bukankah ini terlalu sedikit? Chen Jiu mengeluh dengan wajah penuh keluhan. Tiga hari hanyalah tiga hari. Sehari bersamamu saja sudah cukup bagiku. Zhao Lianer menatap Chen Jiu dengan tatapan penuh cinta. Matanya dipenuhi dengan gairah yang tak terbatas. Baiklah, Lianer, aku tahu masalah ini. Jangan marah. Aku akan mencari keadilan untukmu. Chen Jiu segera menepuk dadanya dan membuat keputusan baru. Tuan Muda, Zhao Lianer buru-buru membujuk. Jangan bicarakan ini. Ayo cepat mulai. Aku belum bersenang-senang. Chen Jiu menatapnya dan tidak berkata apa-apa lagi. Ini, Tuan Muda, apakah aku benar-benar sangat cabul seperti ini? Zhao Lianer tidak ingin mengecewakan Chen Jiu lagi. Dia mulai bergoyang pelan lagi, tetapi wajahnya sangat malus sehingga dia tidak bisa mengangkatnya. Itu sangat sulit. Sebagai perihalus, yang dikenal sebagai wanita paling suci di seluruh benua Kiankun, dia benar-benar berinisiatif menunggangi seorang pria dan menunggunya. Jika masalah ini menyebar, dunia pasti akan sulit mempercayainya. Tidak ada wanita yang bersamaku yang tidak cabul. Lian, R, kamu tidak perlu merasa terbebani. Apakah kamu pikir dengan hadiah benda suciku, wanita manapun bisa tetap bersikap pendiam? Chen Jiu membanggakan dirinya tanpa malu-malu, dengan semangat tinggi. Tuan Muda ini benar, terima kasih telah mencerahkanku. Zhao Lianer tiba-tiba menyadari bahwa bukan karena dia tidak cukup pendiam, tetapi karena pria besar Chen Jiu terlalu kuat. Setiap wanita di depannya akan terekspos olehnya, mengungkapkan kebutuhan naluriah mereka tidak dapat melepaskan diri. Huf, huf selanjutnya, Zhao Lian, R merasakan gelombang kenikmatan lagi dan lagi, sampai akhirnya dia tidak memiliki kekuatan lagi. Pada saat ini, Chen Jiu menunjukkan kehebatannya yang tak terkalahkan. Dia mengangkat bokongnya yang bulat dan kencang dan mulai menyerang dari belakang. Oh, cantik sekali. Zhao Lianer tidak lagi menahan diri, tetapi benar-benar menenangkan emosinya. Tubuh, pikiran, dan tubuhnya hampir meleleh. Posisi mereka berubah lagi dan lagi. Seiring berjalannya waktu, mereka berdua sudah tidak bisa menghitung berapa kali mereka telah merasakan kenikmatan. Pancaran energi unsur memenuhi tubuh mereka. Mereka tidak menghabiskan hari-hari mereka di alam liar, tetapi di tengah-tengah kultifasi ganda. Ketika cahaya fajar datang sekali lagi, Chen Jiu sekali lagi melepaskannya tanpa ampun. Setelah tergila-gila beberapa saat, ketika Chen Jiu hendak pergi, Zhao Lianer berinisiatif untuk berlutut di depannya, membersihkan jejak pertempuran untuknya. Dia menelan dan menggigit, sangat setia dan berperilaku baik. Baiklah, Lianer, jangan lakukan itu. Jika kau melakukannya lagi, aku akan menebusnya lagi. Tangan besar Chen Jiu membelai kepala Zhao Lianer yang cantik. Kepalanya bersinar, halus, dan lembut. Kepalanya sangat nyaman. Baik, Tuan Muda. Zhao Lianer mundur sambil berlutut. Dia tidak berdiri dan berkata, Hati-hati, Tuan Muda. Lianer akan menunggu kedatangan Tuan Muda kapan saja. Lianer, jika kamu terus merayu Tuan Muda ini seperti ini, Tuan Muda ini benar-benar tidak tega untuk pergi. Chen Jiu menatap tubuh Zhao Lianer yang terekspos dan benar-benar tergila-gila. Tuan Muda, Anda harus segera pergi. Jika Anda tinggal terlalu lama dan Suster Hanswe datang ke sini, Lianer tidak akan bisa menjelaskannya dengan jelas. Zhao Lianer tersenyum menawan. Dia tampak sangat puas. Dia segera bangkit dan mengenakan pakaiannya, tidak lagi menggoda Chen Jiu. Haha, sampai jumpa saat aku punya waktu. Chen Jiu dengan bangga menyentuh Zhao Lianer dan melangkah pergi. Dia tidak kembali ke istana, tetapi pergi ke istana suci lagi dan melihat peri suci Mulan yang wajahnya penuh amarah. Bocah, kenapa kamu kembali lagi? Bukankah kau pergi mengejar peri Wan Hua? Jangan bilang kau gagal diambang kesuksesan. Mulan menatap Chen Jiu dengan penuh kebencian, mengejek dan mencemohnya. Bagaimana itu mungkin? Chen Jiu tersenyum dan langsung melepaskan benda besarnya tanpa malu-malu. Dia berkata, Peri Wan Hua bersikeras agar aku tinggal bersamanya, tetapi kupikir Mulan pasti sangat kesepian tanpaku di sini, jadi aku kembali. Lihat aku, aku masih bersih. Dasar mesum, jantung Mulan berdebar kencang saat melihat benda besar itu. Ia mengatupkan kedua kakinya erat-erat dan tubuhnya mulai bergerak-gerak dengan cara yang lucu. Tidak ada cara lain. Chen Jiu telah mengajarinya terlalu banyak. Sekarang setelah dia melihat sesuatu darinya, tubuh Mulan juga akan bereaksi. Itu adalah refleks yang sudah terkondisikan, dan itu membuatnya sangat malu. Benar, Mulan. Mudan ingin menyerahkan dirinya kepadaku, tetapi aku menolaknya. Chen Jiu terus menggoda Mulan dengan gembira. Dia berkata, meskipun aku menyelamatkan hidupnya, dan dia sangat cantik, aku belum menikahi Mulan. Wanita lain harus menunggu di belakang. Dasar pembohong besar, cepatlah pakai pakaianmu dengan benar, oke? Mulan mendengarkannya dan merasa semakin nyaman. Jika ini terus berlanjut, dia merasa harus berlutut di depannya dan melayaninya dengan setia. Pikiran seperti ini benar-benar terlalu menakutkan. Kenapa aku harus memakainya? Ini masih pagi. Ini waktu terbaik untuk berolahraga. Chen Jiu benar-benar terlalu bersemangat. Dia baru saja bersenang-senang, tetapi ketika dia melihat Mulan, dia tidak tahan lagi. Bukan saja dia tidak memakainya, tetapi dia juga segera melepaskan pakaiannya. Tubuhnya yang kuat dan kokoh, kulitnya yang kemasan kuno, dipenuhi dengan kejantanan dan kekuatan yang tak terbatas. Terutama benda di depannya, itu bahkan lebih menusuk mata, seperti matahari. Ketika seorang wanita melihatnya, dia merasa bahwa tubuh dan hatinya akan meleleh, dan dia akan kehilangan semua kekuatannya. Kau, dasar mesum. Suara omelan Mulan tak dapat dilakan, tetapi dia tetap bersikeras. Dia tidak yakin dengan Chen Jiu. Baiklah, Mulan, jangan marah. Aku akan menebusnya, oke. Kata Chen Jiu sambil berjalan ke arah Mulan. Jangan, jangan mendekat. Mulan ketakutan, tetapi dia tidak bisa menghindar. Ketika sosok kuat ini berdiri di depannya lagi, dia tidak bisa menahannya lagi. Tangannya yang seperti batu giok bergerak maju, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil inisiatif untuk memegangnya. Selain itu, mulutnya yang seperti batu giok terbuka sedikit, dan dia menggigitnya dengan gembira. Ya Tuhan, Mulan, apa yang kau lakukan? Apakah ini masih dirimu? Meskipun dia sangat terkejut, Mulan memiliki semacam dorongan yang membuatnya tidak dapat mengendalikan diri. Zhao Lian, R, betapa baiknya jika Anda bisa melihat. Sekalipun kamu peri suci, dihadapanku, kamu hanyalah seorang jalang. Hati Chen Jiu dipenuhi dengan kebanggaan dan kegembiraan. 313 Chen Jiu yang bau, Huff, peri ini pasti akan memerasmu sampai kering hari ini dan membuatmu benar-benar kehilangan minat pada wanita lain. Karena tidak dapat melepaskan diri dari kutukan Chen Jiu, Mulan memutuskan untuk melepaskan semua tipu dayanya dan mulai merayu dan menaklukkannya dengan segala yang dimilikinya. Mulan, seorang peri yang bermartabat dan murni, kini menunjukkan sisi menggodanya dengan sepenuh hati menunggu seorang pria muda. Jika masalah ini tersebar, itu akan menyebabkan badai di seluruh benua Kiankun. Untungnya, Chen Hanzwe tidak tahu tentang tindakan Mulan, kalau tidak, dia pasti akan setuju dengan tindakan tuannya. Kedua wanita ini, dia telah salah menilai mereka, mengapa mereka berdua merayu Jiu, airnya. Kau ingin menaklukkanku, Chen Jiu mencibir, menikmati pelayanan Mulan, dia sama sekali tidak cemas. Bang, 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 pertarungan sengit segera dimulai. Mulan mengangkat pantatnya yang menawan dan indah, tubuhnya yang seputih salju bergoyang, dan menerima dorongan Chen Jiu, mereka berdua bisa dikatakan sangat puas. Saling menaklukkan, saling tergila-gila, pertarungan antara pria dan wanita memang seperti ini, kuncinya tetap melihat siapa yang punya cara lebih baik. Jiu, Jiu, ayo ganti posisi, oke. Setelah beberapa saat, Mulan tiba-tiba gemetar, ingin berganti posisi. Tidak, ini bagus, Chen Jiu sekarang berdiri di depan kursi, sangat mudah baginya untuk mengerahkan kekuatan, dan yang paling penting adalah dia tidak bisa melihat wajah asli Mulan, ini memberinya banyak kendali diri, karena jika dia mencintai Dewi di dalam hatinya, itu akan membuatnya melepaskan ribuan mil jauhnya. Uh, Jiu, aku lelah, Mulan bersikap genit, namun sayang, Chen Jiu bersikap acuh tak acuh, dan memulai putaran dorongan baru, hingga dia tidak dapat berbicara lagi. Terbang, terbang lagi, Mulan mabuk, dia hanya merasa takut tidak akan bisa menaklukkan pria ini hari ini. Ini memang benar, setelah sekian lama, Mulan benar-benar lemas di tanah. Dia seperti tumpukan lumpur dan tidak bisa mengerahkan tenaga apapun. Wajahnya yang berbentuk oval dan suci itu semerah apel. Tubuhnya yang harum dan cantik itu berwarna putih dengan sedikit warna merah. Dia adalah wanita yang sangat menggoda dan memu kau. Bagaimana itu? Apakah kamu puas dengan kompensasi yang aku berikan? Chen Jiu tersenyum dan mencubit dada Seng Mei dengan lembut. Dia sangat puas dengan dirinya sendiri. Kau, dasar bajingan? Aku ini wanita kaisar, kau tunggu saja hukumannya. Mulan tidak mau mengakui rasa malu di hatinya, tiba-tiba ia teringat pada kaisar, memanfaatkannya untuk menekan Chen Jiu. Itulah yang terbaik. Kaisar, siapa dia? Aku mempermainkan wanita yang sudah dia pilih. Beranikah dia datang? Chen Jiu murka? Lalu sekali lagi mengacungkan tombaknya ke atas kuda, hingga Mulan pingsan, baru kemudian dia berhenti. Saat hari sudah gelap, Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk keluar dari istana suci murni, dan benar-benar datang ke istana S. Han, berbisik, Bibi, jangan salahkan aku, kamu memperlakukan lian, R seperti itu. Aku harus mendapatkan bunga untuknya. Chen Jiu, mengapa kamu datang terlambat? Di istana S. Han, Chen Jiu sangat bingung ketika Chen Hanswe menerimanya. Bibi, aku jadi tidak enak hati menahannya, Chen Jiu tidak sopan, dan langsung memperlihatkan benda besarnya yang jahat. Kamu, Chen Hanswe sudah beberapa hari tidak melihat benda ini, dan tiba-tiba setelah melihatnya, dia dipenuhi dengan niat membunuh, dan juga merasa sedikit bingung. Bibi, tolong aku, Chen Jiu tidak sopan, dan langsung menghampirinya. Dasar monster kecil, bukankah kau punya beberapa pacar? Kenapa kau masih mencari Bibi? Melihatnya dengan penuh kasih, Chen Hanswe juga sedikit merindukannya, jadi dia memegangnya dengan tangannya yang seperti batu giyok, dan merasakan ledakan kebahagiaan dan kepuasan yang membakar hati. Huh, sedekat apapun pacar-pacarku, mereka tidak sedekat Bibi. Aku justru paling suka Bibi, Chen Jiu mengaku lagi. Kamu, apa yang kamu bicarakan? Jangan katakan hal-hal seperti itu di masa depan, kata Chen Hanswe malu-malu. Wajahnya yang dingin hampir mencair, dan dia berkata, monster kecil, Bibi akan membantumu menyelesaikannya, kamu hanya tahu bagaimana mengatakan hal-hal baik untuk membujuk Bibi, Bibi akan menghancurkan hidupnya di tanganmu. Bibi, bisakah kamu menggunakan mulutmu? Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk tidak memberikan saran. Kau, Kau benar-benar semakin memburuk. Sambil melotot marah, Chen Hanswe menahan permintaan Chen Jiu, dan dengan lembut menghampirinya. Oh, Bibi, bisakah kamu berlutut untukku? Chen Jiu terus menggerakkan Chen Hanswe, tetapi dia tidak membiarkannya pergi. Setelah menyiksa hampir sepanjang malam, Chen Hanswe merasa pantatnya digosok lagi, dan dia sangat senang. Namun, Chen Jiu masih sangat kuat, dan ini membuatnya mengeluh, Jiu, R, ada apa denganmu hari ini? Mengapa kamu begitu kuat? Bibi tidak bisa menolongmu. Bibi, kamu pasti bisa. Chen Jiu bersorak dan terus meminta, dan Chen Hanswe tidak beristirahat, dan dengan patuh melakukannya untuknya sepanjang malam. Dia sangat lelah sehingga matanya pusing dan mulutnya mati rasa, dan dia merasa sangat tidak nyaman. Jiu, R, apakah kamu melakukannya dengan sengaja? Langit sudah cerah, dan Chen Hanswe benar-benar sedikit tercengang. Tidak, aku tidak tahu apa yang salah denganku hari ini. Bibi, kenapa kamu tidak memberikannya padaku? Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengajukan permintaan, dan wajahnya jujur dan baik hati. Kau, jangan berani-beraninya kau punya ide tentang tempat Bibi. Chen Hanswe melotot ke arah Chen Jiu dengan penuh kebencian, tetapi dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa dengannya. Tiba-tiba, dia punya ide, dan dia menggertakan giginya dan berkata, kau tunggu di sini, aku akan memanggil Tuan ke sini. Ah, oke, oke, Chen Jiu mengangguk, dan dia sangat menantikannya. Bocah, tegur Chen Hanswe. Dia benar-benar tidak bisa mengendalikan bocah nakal ini, dan ini membuatnya merasa sangat tidak berdaya. Sekarang karena dia tidak membantunya mengeluarkannya, dia benar-benar khawatir dia akan menahannya terlalu lama, jadi dia memikirkan gurunya, Mu Dan. Iya, Mu Dan sekarang adalah pacarnya, jadi wajar saja jika dia membantunya sedikit. Selain itu, dia adalah gurunya, bukan sembarang orang, dan dia juga dapat memanfaatkan kesempatan itu untuk mendesaknya berkultivasi, yang dapat dikatakan seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Chen Hanswe sangat mempercayai gurunya. Di istana Wan Hua, Mu Dan baru saja selesai berkultivasi dan mandi, dan wajahnya secantik bulan, lembut dan memikat. Dia duduk di kepala istana dan menerima Chen Hanswe, yang bergegas datang. Dia bertanya dengan sangat bingung, Hanswe, ada apa denganmu? Kalau ada yang mau disampaikan, sampaikanlah pelan-pelan saja. Kenapa kamu datang menemui guru pagi-pagi begini? Tuan, ikutlah denganku untuk melihat, Chen Jiu, dia, Chen Hanswe benar-benar tidak dapat mengatakan semuanya sekaligus, dan itu sangat memalukan hingga dia bisa mati. Ada apa dengan Chen Jiu? Mungkinkah dia dalam bahaya? Cepat katakan, jangan menunda-nunda. Mu Dan tiba-tiba berdiri, dan sangat gugup. Tidak peduli seberapa keras dia memeras otaknya, dia tidak akan menyangka bahwa murid kesayangannya ini benar-benar ingin dia menidurinya demi seorang pria. 314. Ini, tidak, ini tidak terlalu berbahaya. Tuan, ikutlah denganku. Wajah oval Chen Hanswe sedingin es, tetapi saat ini, wajahnya juga memerah karena malu. Apa itu? Tidak bisakah kau menjelaskannya dengan jelas? Mendengar bahwa itu tidak terlalu berbahaya, Mu Dan tidak terburu-buru. Huh, aku bisa mengatakannya, tapi ini sungguh tidak mudah untuk dikatakan. Chen Hanswe merasa sulit untuk berbicara, kakinya yang ramping berayun dari satu sisi ke sisi lain. Dia sangat malu. Ada apa dengan Chen Jiu? Ceritakan dengan jelas agar aku bisa segera memikirkan tindakan balasan. Mu Dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan serius. Hanswe, jika kamu menunda waktu terbaik, itu akan sangat merugikan Chen Jiu. Aku akan mengatakannya. Chen Hanswe terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk menggigit bibirnya. Wajahnya memerah saat dia menjelaskan. Chen Jiu mengatakan tadi malam bahwa dia tercekik. Dia datang dan ingin aku membantunya. Apa? Jika dia, maka mengapa kamu tidak menghapusnya saja? Hanswe, meskipun kamu bibinya, kamu tetap harus melakukan ini. Kalau tidak, tidak baik baginya untuk mencari kedua wanita itu lagi. Peoni terkejut sesaat, tetapi dia segera bereaksi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendukung Hanswe dengan kuat. Aku, aku tahu, aku juga melakukannya, tetapi orang ini tampaknya tercekik. Aku tidak bisa mengeluarkannya apapun yang terjadi. Chen Hanswe buru-buru membantah. Tidak bisa mengeluarkannya. Bagaimana mungkin? Mudan segera menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah karena tindakanmu terlalu kaku? Hanswe, untuk menghadapi pria, kamu harus sering mengubah trikmu. Aku sudah berubah, tapi tetap saja tidak berhasil, ucap Chen Hanswe dengan wajah malu. Kamu masih tidak bisa berubah. Lalu pada akhirnya, kamu masih bisa menggunakan mulutmu. Sudahkah kamu mencobanya? Peoni mengingatkannya dengan santai. Setelah dia selesai berbicara, dia sendiri merasakan ledakan rasa malu yang tak tertahankan. Tuan, kata Chen Hanswe genit, dia benar-benar tidak menyangka tuannya berpikiran terbuka seperti itu. Aku, Mudan sedang dipelototi. Dia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Sebagai seorang guru, sungguh memalukan baginya untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Namun, saat dia kehilangan kata-kata, suara Chen Hanswe yang seperti nyamuk terdengar lagi. Akhirnya aku menggunakan mulutku, tetapi tetap tidak berhasil. Apa, kamu, kali ini, giliran Mudan yang terkejut lagi. Dia menatap Chen Hanswe dengan tak percaya. Kalian berdua benar-benar hebat. Bibi dan keponakan ini telah melakukan segalanya sebelumnya. Tuan, Chen Jiu masih menahannya. Ikutlah denganku dan lihatlah. Chen Hanswe terus memohon tanpa mengangkat kepalanya. Ini, dia masih menahannya. Kau ingin aku pergi ke sana? Apa yang kau ingin aku lakukan? Mudan tercengang. Dia tampaknya memahami maksud Chen Hanswe. Tuan, bukankah kamu sekarang pacarnya? Terlebih lagi, dia sangat menyukaimu saat ini. Jika kamu membantunya menggosok penisnya sedikit, dia pasti tidak akan bisa menerimanya. Chen Hanswe tidak menahan diri saat dia mengusulkan idenya. Apa, kamu, Hanswe, kamu benar-benar ingin aku pergi dan menggosok penisnya? Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Dia terkejut. Meskipun Mudan telah menyetujui perilaku ini di dalam hatinya, masih sulit baginya untuk menerimanya di depan murid kesayangannya. Tuan, bukankah Anda ingin menyelamatkan Jiwer dan rela berkorban? Jika Anda tidak bisa melakukan hal sekecil itu, maka Anda tidak bisa menyelamatkannya. Keponakan saya memang ahli dalam segala hal, tetapi dia terlalu jantan. Kebutuhannya dalam hal ini lebih besar. Anda harus mempersiapkan mental terlebih dahulu. Chen Hanswe tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Jika Tuan benar-benar tidak mau pergi, maka saya hanya bisa pergi dan bertanya kepada Zhao Lianer lagi. Tidak, jangan. Aku akan pergi. Aku akan pergi. Mudan akhirnya setuju, tetapi dia berkata sebelumnya, aku bisa menyelamatkan Jiwer, tetapi kamu harus menjauh. Saya, Chen Hanswe tahu bahwa Mudan mungkin akan malu, jadi dia tidak banyak berpikir dan mengangguk. Selamat Tuan bersedia menyelamatkan Jiwer, aku akan melakukan apa saja. Baiklah, ini kesepakatan. Ayo cepat pergi. Kemudian, Mudan tidak sabar untuk pergi. Chen Hanswe, yang mengikutinya, tidak bisa menahan diri untuk berpikir. Mengapa guru tampak lebih cemas daripada aku? Di istana es dingin, Chen Jiwer sedang duduk dengan bosan, bersandar pada sebuah benda besar. Saat Peoni masuk melalui pintu, dia sangat terkejut hingga wajahnya memerah. Monster kecil ini benar-benar menakutkan. Bibi bela diri, kamu di sini. Di mana bibiku? Chen Jiwer buru-buru menyapanya dengan wajah penuh kegembiraan. Dia sangat menyukai bala bantuan ini. Bibimu menunggu di luar. Coba aku lihat. Kamu pasti sesak nafas. Jangan khawatir, Bibi bela diri akan segera membantumu. Mudan menatapnya dengan sedih dan menghiburnya. Dia sama sekali tidak malu. Dia berlutut di depannya dan mulai merasa senang untuk Chen Jiwer. Oh, Bibi bela diri, ini sangat nyaman. Kamu benar-benar hebat. Chen Jiwer menikmatinya lagi dan lagi. Dia sangat bahagia. Mengenai Bibi cantik yang ahli bela diri ini, Chen Jiwer sebenarnya tidak punya pikiran untuk menghukumnya. Tidak lama kemudian, dia melepaskan esensinya. Peoni menerimanya dengan gembira sambil tertawa, tetapi dia tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Chen Jiwer ini tidak sulit untuk diekstraksi. Mungkinkah teknik Chen Hanswe terlalu kaku, sehingga tidak berpengaruh apapun setelah semalaman? Haruskah dia mengajarinya? Chen Jiwer, bagaimana? Apakah kamu masih ingin melakukannya? Setelah pertama kali, dia merasa bahwa Chen Jiwer masih sangat kuat. Mu dan langsung bertanya tanpa ragu. Ki yang bawaan semacam ini sangat berguna baginya. Jika Bibi bela diri tidak lelah, mari kita melakukannya beberapa kali lagi, wajah Chen Jiwer penuh dengan antisipasi. Baiklah, Bibi bela diri akan membuatmu merasa cukup baik hari ini. Kemudian, dia berlutut di depan Chen Jiwer dengan setia. Perimu dan melayaninya dengan sepenuh hati. Dapat dikatakan bahwa itu membuat orang lain iri. Setelah sekian lama, Mu dan bersendawa, seolah-olah dia sudah kenyang. Dia akhirnya melepaskan Chen Jiwer kecil dengan ekspresi damai dan puas di wajahnya. Bibi bela diri, aku menginginkanmu. Chen Jiwer menatap kakimu dan dengan tatapan membara. Dia sangat bersemangat. Tidak, bibimu masih di luar. Jika kita melakukannya bersama-sama, itu akan memakan waktu terlalu lama. Akan buruk jika kita ketahuan. Mu dan segera tampak waspada. Ah, tapi aku ingin. Chen Jiwer tak henti-hentinya tergila-gila pada kecantikanmu dan yang bagaikan bunga. Bajingan kecil, tahan dulu sebentar. Wajahmu dan memerah karena malu. Kedua kakinya terkatup rapat secara tidak wajar. Wajahnya yang seperti peri bergerak mendekati Chen Jiwer. Dia menghela nafas dan diam-diam berkata, Nanti, saat kau pergi bersama Bibi bela diri, aku akan memasukkanmu ke dalam harta karun dan membawamu kembali ke istana Wanhua. Kita akan bersenang-senang. Ah, Bibi bela diri, kamu tidak bisa berbohong padaku. Mata Chen Jiwer membelalak kaget. Dia menantikannya tanpa henti. Set, pelankan suaramu. Bibi bela diri tentu saja bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Di saat gugup, Mu dan juga sangat malu hingga ingin merangkat ke dalam lubang. Dia sudah mengerang begitu lama. Bahkan, tubuhnya juga terasa panas membara. 315. Kalender Alam Semesta, tanggal 1 Januari tahun 2014. Semua akademi besar gempar dan ramai. Lembaga inti sekolah Kian Kun dipenuhi tamu. Para jenius yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di depan panggung tinggi, bersorak dan melompat ke girangan. Suasana dipenuhi kegembiraan yang tak terbatas. Peribulan, dengan sosoknya yang sempurna, muncul di panggung tinggi dan dengan hikmat mengumumkan bahwa turnamen tantangan jenius akan resmi dimulai pada hari ini. Meskipun turnamen tantangan jenius hanyalah kompetisi antara para kultifator di bawah alam ketujuh, mereka, tanpa diragukan lagi, adalah bibit-bibit orang kuat di masa depan. Hanya dengan mampu memperoleh peringkat di turnamen tersebut, mereka akan mampu menerima perhatian penting. Di masa depan, mereka akan menerima dukungan dari semua pihak, dan jalan mereka untuk maju akan mulus. Kompetisi jenius merupakan kompetisi tradisional yang disetujui oleh semua akademi besar. Pertama, setiap akademi akan memilih siswa berprestasi mereka sendiri, kemudian mereka akan berkumpul dan berkompetisi untuk menentukan peringkat akhir. Itulah prestise akademi yang sebenarnya. Begitu seseorang berhasil masuk dalam peringkat sepuluh besar di kompetisi semua akademi, bukan hanya individu saja, melainkan keluarga pun akan mampu melesat dan menerima segala macam keuntungan. Meskipun turnamen jenius calenge seperti permainan anak-anak di mata para ahli, itu adalah kompetisi yang tidak bisa diremehkan. Gemuruh, seperti gempa bumi, hari ini ditakdirkan untuk dicatat dalam sejarah. Gila, tepat saat peribulan membuat pengumuman, seluruh benua langsung jatuh ke dalam kobaran api perang yang tak berujung. Manusia yang tak terhitung jumlahnya saling membunuh dan bertempur. Ini adalah bencana yang melanda seluruh benua. Langit dipenuhi rasa kasihan, dan matahari yang terik yang membentang ribuan mil langsung berubah menjadi merah darah. Pemandangan yang sangat mengerikan. Ya ampun, apa yang terjadi? Para siswa yang tadinya bersemangat kini tercengang. Ini, peribulan tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Dia mendonga dan melihat bahwa tanah yang subur di segala arah benua kian kun dipenuhi dengan asap dan api. Kidarah membumbung tinggi ke langit, dan banyak orang menangis dan mengeluh. Apa yang sedang terjadi? Apakah setan menyerang dalam skala besar? Tanpa peringatan apapun, bencana itu tiba-tiba terjadi. Peribulan tidak dapat memahaminya. Meninggalkan kerumunan di belakangnya, sosoknya yang menggerahkan melesat menuju sebuah kota. Orang-orang berlalu lalang. Di mana-mana, ada prajurit yang mengenakan baju besi dan menghunus pedang baja. Mereka mengamuk dan membantai rakyat jelata. Situasinya sungguh keterlaluan dan terlalu mengerikan untuk dilihat. Jangan, jangan bunuh nenekku, tiba-tiba, keributan di sudut gang menarik perhatian peribulan. Seorang gadis berusia 13-14 tahun berlutut di depan seorang prajurit berbaju besi, memohon dengan putus asa kepadanya, berharap untuk menyelamatkan nyawa seorang wanita tua di belakangnya. Minggir, wanita tua ini sudah hidup lama sekali. Sudah waktunya dia mati. Raja telah memerintahkan agar semua orang tua yang berusia di atas 6 tahun harus dibunuh untuk memastikan sumber daya yang cukup digunakan. Prajurit itu tanpa ampun menendang gadis itu dan berjalan dengan dingin ke arah wanita tua itu. Berhenti! Kalian sekumpulan binatang. Apa kalian tidak punya orang tua? Apakah kamu tidak memiliki sifat manusia? Bagaimana bisa kau melakukan hal yang tidak berperasaan seperti itu? Suara wanita tua itu terdengar mengejutkan saat dia memarahi prajurit itu dengan keras. Wanita tua, jangan katakan hal-hal yang tidak berguna seperti itu. Terima saja kematianmu dengan patuh. Setelah kau mati, aku akan mengambil cucu perempuanmu dan menyuruhnya melahirkan seorang anak laki-laki gemuk untukku. Hanya dengan begitu raja kita bisa memiliki persediaan prajurit yang tidak terbatas. Prajurit itu bersikap acuh-ta'acuh. Dia tertawa dingin. Makhluk jahat, kalian tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Wanita tua itu sangat marah. Tubuh dan pikirannya terguncang, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Mati saja, prajurit itu tidak menunjukkan belas kasihan. Dia melirik gadis kecil itu dan tampak tidak sabar. Dia mengayunkan pedangnya dan menebas kepala wanita tua itu. Langit tidak adil. Wanita tua itu menatap ke langit dan meraung. Tepat saat dia hendak menerima kematiannya, dia tiba-tiba menyadari bahwa prajurit itu tidak bergerak. Dengan bunyi pelot, prajurit itu jatuh ke tanah dan berhenti bernapas. Wanita tua itu sangat bersyukur. Dia menangis ke surga dan bersujud ke bumi, berdoa agar bodhisattva memberkahinya. Dia telah menyelamatkan satu orang, tetapi dia sama sekali tidak bahagia. Indra ketuhanan peribulan tersapu dan menemukan bahwa jutaan orang tua sedang dibantai. Banyak sekali wanita muda yang diperkosa secara tidak dapat dijelaskan. Ini adalah sekelompok bandit tak berperikemanusiaan yang melakukan kerusuhan. Peribulan samar-samar mengetahui dari mulut mereka bahwa mereka semua mematuhi perintah raja. Peribulan belum pernah mendengar tentang seorang raja. Ia tidak ingin ikut campur, tetapi karena ia melihat hal yang tidak adil, ia memutuskan bahwa ia harus melakukan sesuatu. Mati saja. Peribulan menegur dengan lembut. Indra keilahiannya yang kuat langsung memusnahkan jutaan prajurit lapis baja di kota itu. Aura mereka sepenuhnya musnah, menyelamatkan kota itu dari bahaya. Di mana rajanya, Indra ketuhanan peribulan tersapu dan menemukan bahwa kota-kota di sekitarnya sedang dibantai. Dia tidak menunggu lebih lama lagi dan pergi menyelamatkan mereka satu persatu. Dia membunuh tidak kurang dari lima juta prajurit. Pada akhirnya, dia menemukan raja yang ingin bangkit dan menjadi raja. Ini adalah seorang pemuda dengan ekspresi yang sangat menyeramkan. Dia mengenakan baju besi kuning dan telah memahami sebuah hukum. Dia telah mencapai puncak dunia. Siapa kamu? Gadis yang cantik. Kau bisa menjadi selir rajaku. Bagaimana menurutmu? Melihat peribulan tiba-tiba muncul, mata pemuda itu tak kuasa menahan diri untuk tidak dipenuhi kejahatan dan keserakahan. Kamu rajanya. Kau perintahkan bawahanmu untuk membunuh orang tua dan memperkosa wanita. Tanya peribulan lembut. Ia takut akan membunuh orang yang salah. Benar sekali. Barang-barang tua itu sudah tua. Membuang-buang makanan saja untuk menjaga mereka tetap hidup. Rajaku baru saja bangkit. Dia tidak bisa menyianyiakannya, kata pemuda itu dengan arogan. Adapun wanita-wanita itu, haf. Mereka menerima warisan dari prajuritku. Dengan begitu, anak-anak mereka akan sangat kuat. Ketika mereka pergi ke medan perang di masa depan, mereka akan menjadi prajurit yang lebih kuat lagi. Ini adalah hadiah dari Rajaku untuk mereka. Tiba-tiba, pemuda itu tidak dapat melanjutkan karena ia merasakan sakit yang menusuk di lehernya. Bahkan jiwanya telah terpotong. Ia menatap peribulan dengan tidak percaya dan berteriak, kau membunuhku. Rajaku menemukan harta karun kuno dan menerima warisan yang sangat berharga. Dia berhibernasi selama 10 tahun dan akhirnya bangkit hari ini. Kau berani membunuhku. Siapa kau? Kau tak pantas tahu, ucap peribulan dengan nada jijik lalu melayang pergi. Api peperangan menyebar ke mana-mana. Siapa yang tahu berapa banyak raja yang bangkit pada saat yang sama? Hal ini membuat peribulan sangat khawatir. Dia tidak dapat mengerti mengapa mereka semua memilih untuk bangkit hari ini. Bencana besar, peristiwa besar. Dalam keadaan kerusuhan sipil, seluruh benua kiankun, pasukan kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya tidak mampu menghentikan arus deras ini. Mereka semua setia kepada negara. Mereka tidak hanya dibantai, tetapi juga menyebabkan orang-orang tidak dapat hidup. 316. Semakin banyak peribulan membunuh, semakin gelisah dia. Dia telah membantai puluhan juta tentara, tetapi dia masih tidak bisa melihat harapan. Raja Chi, Rajamu, beberapa raja baru sayangnya telah bertemu dengan peribulan. Mereka bahkan belum menetap sebelum mereka dikirim ke dunia bawah. Kerajaan Surgawi Taiping, tak terkalahkan di bawah langit, menyelamatkan dunia, memberi manfaat bagi dunia, di kota lain, para prajurit tidak membunuh orang tanpa pandang bulu. Sebaliknya, mereka meneriakkan slogan-slogan keras. Tidak semua kaisar yang menyebut diri mereka raja adalah orang-orang yang haus darah. Sebagian besar dari mereka hanya memiliki tujuan menduduki kota-kota. Serahkan semua uangmu dan berikan kepada raja Taiping. Kalau tidak, kau akan melawan Taiping, dan kau akan dihukum berat. Ambisi para serigala itu jelas. Orang-orang bahkan tidak punya waktu untuk bersuka cita sebelum mereka jatuh ke dalam kesengsaraan yang tak terlukiskan. Tidak, itu uang untuk menyelamatkan nyawa anakku. Jangan diambil. Seorang wanita menyeret seorang tentara dan memohon, air mata mengalir di wajahnya. Apa, Anda ingin menghabiskan uang untuk diri sendiri? Tahukah Anda bahwa hidup Anda sekarang adalah milik kerajaan surgawi Taiping? Di kerajaan surgawi, semua kekayaan Anda adalah milik raja Taiping. Sifat jahat para prajurit itu terungkap. Sambil berteriak, mereka menusuk dada wanita itu, membunuhnya di jalan. Terlalu mengerikan untuk dilihat, membuat semua orang takut. Siapapun yang tidak membayar akan berakhir seperti Anda. Di bawah ancaman para prajurit, semua orang bangkrut dan menyerahkan semua uang mereka. Mereka tidak berani menyembunyikan apapun. Gemuruh. Tidak banyak pembunuhan. Peribulan mengamati dalam kegelapan, tetapi dia tidak terburu-buru untuk bertindak. Mengikuti uang itu, dia akhirnya tiba di kota terpencil. Ada banyak harta karun langka, pil, dan uang. Haha, bagus. Anak-anak, hebat sekali. Begitu raja ini menikahi peri Wanhua dari Akademik Yankun, keturunan kita pasti akan menikmati kemuliaan, kemegahan, dan kekayaan untuk generasi mendatang. Di puncak kota, seorang pria parubaya yang memancarkan sedikit aura Sein membual tanpa malu-malu. Dia sangat saleh, seolah-olah dia adalah semacam orang yang mulia. Apa, mu dan, apa hubungannya ini dengan dia? Terkejut, peribulan tidak dapat menahan diri untuk melangkah keluar dari tempat yang tidak diketahui. Dia menatap lurus ke arah pria parubaya itu dan berteriak, apa hubunganmu dengan Dewi Wanhua? Siapa kamu? Pria parubaya itu sudah menjadi half Sein, tetapi dia masih merasa bahwa wanita di depannya seberat langit. Dia tidak bisa tidak bersikap sangat waspada. King Yeh, peribulan tidak menyembunyikan namanya. Ah, dekan Kian Kun, aku hanya mencarimu, pria parubaya itu sangat gembira saat mendengarnya. Mengapa kau mencariku? Peribulan bingung. Aku kesini untuk melamarmu. Lihatlah kekayaan di kota ini, apakah cukup untuk menyambut kedatangan 10 ribu peribunga? Kata lelaki parubaya itu dengan wajah penuh kebanggaan. Kau akan memberikan semua kekayaan di kota ini kepadaku. Peribulan semakin bingung. Apakah kau mengumpulkan orang-orang untuk memberontak hanya demi menikahimu dan itulah setengah alasannya. Bagaimana menurut Anda, dekan? Aku, Ki Taiping, memiliki tubuh Taiping yang langka. Sekarang aku sudah menjadi setengah orang suci dan telah mendirikan kerajaan surgawi Taiping, statusku layak untuk peri 10 ribu bunga, kan? Pria parubaya itu berkata dengan bangga. Mungkinkah kalian semua memberontak karena tubuh warisanmu dan Peribulan merasa bingung. Jika memang begitu, maka dia akan menjadi pendosa benua Kiankun. Setiap orang menginginkan tubuh warisan. Dekan, aku, Ki Taiping, tidak merasa lebih lemah dari siapapun. Tolong beri aku kesempatan. Aku pasti akan menyatukan benua dan membangun prestasi abadi. Meskipun Ki Taiping tidak memberikan jawaban langsung, tidak diragukan lagi bahwamu dan telah memainkan peran besar dalam pemberontakan ini. Huh, mendengar kata-kata penuh semangat Ki Taiping, Peribulan tidak tinggal lebih lama lagi. Dia melambaikan tangannya dan pergi. Dia tidak membunuh lagi. Dia tidak bisa membunuh mereka semua meskipun dia membunuh. Dia mungkin juga tidak membunuh. Dia patah semangat dan menyalahkan dirinya sendiri. Setelah mendengar perkataan Ki Taiping, dia memiliki pemahaman yang jelas tentang penyebab pemberontakan ini. Tubuh warisan mudan adalah alasannya, dan pembukaan arena jenius hari ini tidak diragukan lagi merupakan api yang sepenuhnya menyulut api perang di benua itu. Demi bunga peoni, demi tubuh warisan, dan demi ketenaran serta kekayaan mereka sendiri, pasukan yang tak terhitung jumlahnya di benua itu memilih untuk menunjukkan diri mereka pada hari pembukaan arena jenius. Tidak diragukan lagi itu adalah sebuah metode untuk meningkatkan kartu truf mereka. Awalnya, jenius arena hanyalah sebuah kompetisi antara mereka yang berada di bawah alam ketujuh dari alam Grandmaster. Itu jauh dari level yang akan membuat benua ini terkenal. Namun sekarang, dengan kemunculan body of inheritance yang mengejutkan, banyak kekuatan besar memanfaatkan angin timur yang kecil ini untuk bangkit kembali. Inilah alasan sebenarnya mengapa benua ini tiba-tiba jatuh ke dalam kobaran api perang yang tak berujung. Merasa sedikit lelah dan sedikit sakit, peribulan kembali ke Akademi Kiankun dan memilih untuk mengasingkan diri sementara. Dia tidak ingin melihat adegan pembantaian makhluk itu. Benua itu terbagi dan terbagi. Berbagai bangsawan menyatakan diri sebagai kaisar dan mendirikan negara mereka sendiri. Berbagai kekaisaran di benua Kiankun sekali lagi terpecah belah. Peri Wanhua, Mudan, kau milikku. Aku akan meninggalkan posisiku sebagai permaisuri untukmu. Aku pasti akan menikahimu suatu hari nanti. Banyak pahlawan akhirnya mengungkapkan pikiran mereka. Mereka sudah memiliki ketenaran dan kekuasaan. Mereka hanya kekurangan seorang wanita, dan Mudan tidak diragukan lagi adalah pilihan terbaik. Sorak-sorai kembali terdengar. Mudan, peri kecil Kiankun ini, kini dikenal oleh semua orang. Sebagian orang memujinya sebagai kecantikan yang tiada taraf, peri yang telah turun ke dunia fana. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai wanita penggoda, pendosa benua. Tidak peduli apa yang dikatakan orang tentang Mudan, dia sekarang tidak diragukan lagi terkenal. Dia telah menjadi nama yang dikenal luas. Mudan sekarang telah menjadi peri yang tak tertandingi di benua Kiankun yang paling dinantinantikan, paling diperhatikan, dan paling ingin dekat dengannya. Namun, justru peri yang selama ini menerima segala macam pujian dan kritikan, yang telah menerima segala macam harapan dan keinginan, yang dianggap sebagai wanita suci oleh semua pria, kini tengah digendong tinggi oleh seorang pria di istananya sendiri. Kakinya yang merah muda dan lembut tanpa ampun menabrak tubuhnya yang halus. Pesonanya tak terbatas. Chen Jiu, dengan kulit kemasannya yang kuno dan kekuatan maskulinnya, memanjakan Mu dan dengan penuh semangat. Keduanya jatuh ke kursi rotan, dipenuhi dengan kebahagiaan dan kepuasan yang tak terbatas. Untungnya, tidak ada yang melihat kejadian ini. Kalau tidak, jika dunia tahu bahwa kecantikan yang mereka nantinantikan telah lama menjadi mainan orang lain, mereka pasti akan sangat marah hingga asap keluar dari tujuh lubang mereka. Chen Jiu, kau luar biasa. Si cantik tersenyum menawan. Begitu Chen Jiu meninggalkannya, dia berlutut di hadapannya dengan setia, membantunya membersihkan jejak di sana. Dia sangat genit. 317. Ini, apakah ini masih Mu dan di masa lalu? Melihat pemandangan ini, semua orang tidak bisa tidak merasa ragu. Jika Chen Hanzwe melihat ini dengan matanya sendiri, dia pasti akan langsung gila. Bagaimana mungkin tuannya, yang telah diakagumi selama bertahun-tahun, menjadi begitu genit? Sejak hari itu ketika dia membawa Chen Jiu kembali ke kediaman sementara kekaisaran, Mu dan menggunakan kepura-puraan mengawasi kultifasinya sebagai alasan, tetapi pada kenyataannya, dia juga berbisnis dengan Suan Yin milik Chen Jiu. Sayangnya, Mu dan terlalu membutuhkan siantian yang ki milik Chen Jiu. Oleh karena itu, mulut bagian atasnya bahkan lebih rakus daripada mulut bagian bawahnya. Ini juga alasan mengapamu dan begitu genit. Dia tidak mau menyianyikan sedikitpun saripati. Tentu saja, ini ada hubungannya dengan ajaran Chen Jiu. Di bawah asuhannya, wanita mana yang tidak akan patuh padanya. Dia harus melakukan apapun yang diperintahkannya. Bibi bela diri, pelayananmu benar-benar semakin penuh perhatian. Aku bahkan tidak ingin pergi. Chen Jiu menundukkan kepalanya dan tersenyum. Dia sangat tergila-gila. Benar-benar, Chen Jiu, setelah kamu menyelesaikan kompetisi, Bibi bela diri akan membawamu masuk. Mari kita lanjutkan kultivasi ganda kita di malam hari. Oke. Yang tidak dapat dipercaya adalah bahwa keinginanmu dan untuk Chen Jiu juga di luar dugaan. Ah, Bibi bela diri, apakah yang kamu katakan itu benar? Benar saja, Chen Jiu langsung gembira. Tentu saja benar, tetapi prasyaratnya adalah esensimu harus cukup. Mudah tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan khawatir. Cukup, kau sudah mencoba esensiku selama berhari-hari. Tidakkah kau mengerti? Chen Jiu tersenyum bangga. Dia penuh dengan kejantanan. Baiklah, latihan kita hari ini sudah selesai. Aku akan membantumu mengenakan pakaianmu. Cepatlah pergi ke pertandingan, lanjutmu dan sambil berbicara, dia berdiri lagi dan membantu Chen Jiu mengenakan pakaiannya. Sementara itu, tubuhnya disentuh oleh Chen Jiu beberapa kali. Dia lemas dan mati rasa. Bibi guru, kamu benar-benar semakin cantik, Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk tidak menggodanya dan memanfaatkannya. Baiklah, dasar bocah nakal. Setelah sekian hari belajar, mengapa kekebalanmu terhadap wanita masih sangat lemah? Mudan mengerutkan kening dengan dingin. Dia tidak bisa menahan senyum. Pelatihan dan pendidikan, ini adalah alasan yang sah bagimu dan itu juga alasan yang dia gunakan untuk berurusan dengan Chen Hanswe. Itu juga salah satu alasan mengapa dia merasa nyaman. Awalnya, dia tidak tahu apa-apa tentang pelatihan Chen Jiu. Pada akhirnya, Mudan memutuskan untuk menemani Chen Jiu menghabiskan hari-harinya di alam liar. Dia ingin Chen Jiu mengalami semua tipu daya wanita dan merasakan semua keindahan wanita. Dalam waktu singkat, dia ingin Chen Jiu benar-benar memahami wanita sampai dia bosan. Dengan cara ini, Peoni akan bisa mendapatkan apa yang dibutuhkannya, dan dia akan bisa merasa segar kembali. Sedangkan Chen Jiu, karena dia secara tidak kentara telah merasakan dan merasakan cita rasa wanita yang luar biasa, kekebalannya terhadap mereka pun meningkat secara alami. Ide-nya bagus, tetapi ketika harus bertindak, itu tampak sedikit kotor. Lagi pula, Chen Jiu tidak kekurangan wanita sekarang. Mudan menggunakan pendidikan sebagai alasan untuk merebutnya. Ini sedikit egois. Bibi bela diri, aku akan menemuimu di tempat biasa malam ini. Aku akan masuk. Chen Jiu menyentuh puncak suci untuk terakhir kalinya dan dengan senang hati disimpan oleh Mu dan ke dalam harta karunnya. Bocah kecil, kau benar-benar membuatku semakin sulit melepaskannya. Wajah Mudan memerah. Ia menatap tubuh merahnya yang indah dan merasa malu. Dia tidak tinggal lama di sana. Seolah malu menghadapinya, Mudan buru-buru mengenakan pakaiannya dan berjalan keluar istana. Eh iya, apakah kalian memperhatikan? Kulit Peri Wan Hua tampaknya semakin membaik akhir-akhir ini, anggota asosiasi Tianzi yang berjaga di luar pintu dengan tajam menyadari sesuatu. Peri Wan Hua sekarang bagaikan matahari di langit. Bagaimana mungkin kulitnya bisa buruk? Para lelaki itu tidak bisa menahan rasa cemburu. Peri seperti ini, siapa yang bisa membawanya pergi dan bermain dengannya pada akhirnya? Di sudut istana Frost, Mudan membiarkan Chen Jiu keluar. Chen Jiu tidak mengatakan apapun padanya dan pergi begitu saja. Chen Jiu tinggal sebentar dan juga meninggalkan istana Frost. Namun, ketika dia mendengar diskusi teman-teman sekelasnya, dia langsung tercengang. Apa? Benua ini sedang kacau. Genius Arena telah ditunda tiga hari karena ini. Chen Jiu terkejut berulang kali. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bergegas kembali untuk menemukan Zhang Xinran dan yang lainnya. Bos, Anda akhirnya kembali. Sungguh tidak mudah bagi kami untuk melihat Anda. Di halaman Zhang Xinran, keempat orang itu menangis dan mengeluh. Sungguh menyedihkan. Baiklah, cukup omong kosongnya. Cepat dan katakan padaku, apa yang terjadi? Chen Jiu tidak ingin mendengarkan kata-kata tidak berguna ini dan segera bertanya. Feme Fatale, Zhang Xinran dan yang lainnya berkata satu demi satu, dan tidak dapat menahan diri untuk mulai menjelaskan kepada Chen Jiu. Pada akhirnya, Chen Jiu benar-benar mengerti. Namun, dia tetap tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Tubuh warisan belaka memiliki kekuatan sebesar itu. Tidak bisakah kau melimpahkan semua kesalahan pada peri Wan Hua saja? Bos, kalau bukan karena dia, bagaimana mungkin benua ini tiba-tiba menjadi kacau? Menurutku dialah penyebab utamanya, tegur Zhang Xinran dengan serius. Hei, dasar gendut, bukankah kamu paling suka wanita? Mengapa kali ini kau bersikap tidak bersahabat kepada peri Wan Hua? Wang Bao bertanya dengan bingung. Dengan begitu banyak orang yang memperebutkannya, peri Wan Hua itu tidak akan menjadi milikku. Aku akan memarahinya dan menghancurkan reputasinya sehingga tidak ada satupun dari pria itu yang berani menginginkannya. Itu akan bagus. Zhang Xinran segera bersuka cita atas kemalangan Chen Jiu. Jadi bukan karena dia peduli dengan orang-orang di dunia, tetapi lebih pada kemurnian kecantikan. Lagipula, kecantikan tanpa majikan akan membuat pria lebih mudah memiliki ekspektasi seperti itu. Jika dia menikah, dia pasti akan mengecewakan kebanyakan pria. Dasar gendut, kau benar-benar tidak punya niat baik. Li Xiaoyao memutar matanya dan mengabaikannya. Ia melanjutkan, Bos, banyak kekuatan besar yang sudah lama tidak aktif. Mereka tidak pernah berhenti bertarung secara terbuka dan diam-diam. Kali ini, mereka akan bangkit lagi. Itu tidak dapat dihindari dan tidak disengaja. Tidak dapat dilakukan bahwa mereka akan bangkit lagi. Secara kebetulan, mereka akan bangkit pada saat yang sama. Itulah sebabnya Benua Kiankun tidak dapat menahannya dan jatuh ke dalam kobaran api perang, Zhang Kuang menambahkan. Semua kekuatan besar ini perlu membuktikan diri dan membangun prestasi abadi. Tubuh warisan adalah pertempuran pertama mereka. Siapapun yang bisa mendapatkannya pasti akan memenangkan lotre. Ini sangat penting bagi mereka. Wang Bao melanjutkan, sekali lagi menegaskan pentingnya Mudan. Itulah sebabnya aku berkata, kecantikan adalah sumber masalah. Tidak peduli apapun alasannya, hanya karena dia, api perang berkobar di seluruh benua. Setiap seperempat jam, siapa yang tahu berapa puluh ribu orang akan mati, Zhang Xinran cemberut dengan wajah gemuknya dan berkata dengan tidak senang, kekacauan memenuhi langit, awan darah menutupi matahari. Langit dan bumi yang awalnya besar sekarang seperti neraka, menakutkan dan menakutkan. Kali ini, Benua Kiankun benar-benar dalam masalah. 318. Banyak sekali kehidupan yang terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Awan darah telah menutupi matahari. Ini berarti banyak sekali orang telah meninggal di benua ini. Chen Jiu tersenyum aneh. Bos, mengapa senyummu begitu menakutkan? Zhang Xinran dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Apakah saya tersenyum? Aku hanya bersimpati pada kalian semua. Chen Jiu dengan cepat menyeka wajahnya dan berkata dengan sedih. Oh, mungkin kita salah lihat. Zhang Xinran dan yang lainnya kembali normal dan berkata, Benua sedang kacau. Keluarga kita kemungkinan besar akan terkena dampaknya. Bos, kita akan pergi sebentar lagi. Kita ingin pulang dan melihat-lihat. Oke. Melindungi negara adalah hal yang harus kita lakukan. Kalian tidak perlu meminta izin kepadaku. Cepatlah bersiap dan pulang. Chen Jiu tidak menghentikan mereka dan berkata dalam hati, Mungkin aku harus kembali dan melihat-lihat. Bos, aku tidak punya rumah untuk dituju. Bagaimana kalau aku ikut denganmu? Li Xiao Yao tiba-tiba berkata. Baiklah, kau boleh kembali bersamaku. Chen Jiu menganggup dan tidak menolak niat baik Li Xiao Yao. Tidak ada waktu yang terbuang. Mereka tidak tinggal lebih lama lagi. Setelah bersiap, mereka segera berpisah. Alasan mengapa arena jenius ditunda selama tiga hari adalah untuk memuaskan keinginan para siswa untuk pulang dan berkunjung. Bagaimanapun, keluarga mereka mungkin dalam masalah. Jika mereka harus bertanding, mereka tidak akan tega menghadapinya. Kota Tianlong memiliki populasi lebih dari 10 juta jiwa. Sekarang setelah keluarga Chen yang memimpin, kota itu berkembang pesat dan makmur beberapa kali lipat. Bisnis keluarga Chen yang berkembang pesat telah mulai menyebar ke kota-kota besar di sekitarnya. Dalam beberapa tahun, mereka akan mampu menjadi kerajaan bisnis. Mereka akan mampu mengendalikan jalur kehidupan ekonomi dan memainkan peran penting. Namun, pada hari pertama tahun baru, semuanya berubah. Banyak sekali bisnis yang dijarah, dan bahkan Sky Dragon City, fondasi kota itu, dikepung oleh sejumlah besar tentara. Kota itu bisa saja hancur kapan saja. Perang itu pecah terlalu tiba-tiba, sehingga banyak kota tidak siap. Seluruh kota Naga Langit dipenuhi dengan aura mematikan, suasananya sangat tegang. Beberapa penjaga yang baru direkrut gemetar, mereka sangat takut. Namun, mereka tidak dapat disalahkan atas hal ini. Mereka belum pernah mengalami pertempuran seperti itu sebelumnya. Kebanyakan dari mereka hanyalah penjaga dan pelayan. Meminta mereka untuk melawan pasukan biasa sama saja seperti melempar telur ke batu. Beberapa pemimpin berdiri di tembok kota, memandangi kumpulan prajurit berbaju besi hitam di luar kota, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Saudara Chen, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Mengapa para prajurit lapis baja ini muncul entah dari mana? Jumlah mereka hampir satu juta. Kota Naga Langit kecil kita tidak mampu menahan mereka. Seorang pria parubaya berjanggut penuh berkata dengan ekspresi gelisah. Zhao Sankui adalah penguasa kota Naga Langit. Di masa lalu, ia memiliki status yang tinggi. Namun sekarang, ia harus bergantung pada keluarga Chen untuk bertahan hidup. Pemimpinnya berwajah persegi dan bertelinga besar. Penampilannya mengesankan, dan auranya seolah menyatu dengan langit dan bumi. Dia adalah Chen Tianhe. Chen Tianhe telah memenuhi harapannya. Sekarang dia adalah seorang Grandmaster. Seorang ahli alam Grandmaster sama mulianya dengan dewa di antara orang-orang biasa. Tidak masalah. Tangkap pemimpinnya dulu. Begitu pemimpin mereka keluar, aku akan bicara dengan mereka. Chen Tianhe berdiri dengan mantap, wajahnya penuh percaya diri dan ketegasan. Dia memiliki sikap seperti jenderal besar. Hei, Zhao kecil, cepat buka gerbang kota dan sambut pasukan Marsial King kita. Kalau tidak, saat rajurit lapis baja kita menginjak-injak gerbang kota, itu akan menjadi saat kematianmu. Tiba-tiba terdengar teriakan dari luar kota. Itu adalah seorang jenderal muda yang menunggang kuda emas. Dia sangat perkasa dan sombong. Raja bela diri, bukankah ini kekaisaran kian besar? Mengapa ada raja bela diri yang lain? Zhao Sankui tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan keras dengan dukungan Chen Tianhe. Kaisar kian agung tidak kompeten. Kebangkitan raja bela diri kita tidak dapat dihindari. Cepat buka gerbang kota dan biarkan kami masuk. Kami akan mengampuni nyawa kalian. Pemuda itu tidak sabar untuk menegurnya. Huff, apa itu Marsial King? Aku belum pernah mendengarnya. Dari mana pemberontak ini berasal? Kau ingin menggulingkan kekaisaran kian besar hanya dengan sejuta tentara. Itu hanya angan-angan. Bocah kecil, jika kau tahu apa yang baik untukmu, cepat pimpin pasukanmu dan mundur. Kami tidak akan bertengkar denganmu. Chen Tianhe tidak bisa menahan diri untuk tidak membalas. Apa? Siapa kamu? Beraninya kamu mengabaikan raja bela diri kami. Pemuda itu menegur dengan nada tidak puas. Jika aku mengatakannya, kau akan ketakutan setengah mati. Raja bela diri kita adalah Markis bela diri yang menjaga wilayah Barat Daya. Kekaisaran kian agung tidak kompeten. Markis bela diri kita telah mendirikan kekaisarannya dan bersiap untuk membangun wilayahnya sendiri. Dalam perjalanan, kita telah menaklukkan puluhan kota. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, cepat buka gerbang kota dan sambut kami. Marsial Markis. Itu tidak mungkin. Bukankah dia dikatakan sebagai menteri pendiri kekaisaran kian agung? Kekuatan bela dirinya mengguncang dunia. Sepertiga alasan mengapa kekaisaran kian besar didirikan adalah karena dia. Zhao San Kui benar-benar terkejut. Dia tercengang dan tidak dapat mempercayainya. Benar sekali, dia adalah Marsial King. Pemuda itu berkata dengan bangga. Aku adalah Marsial King lapis ke delapan, Sun Wu Kaifu. Apa kau tahu apa yang harus kulakukan sekarang? Penggelapan. Sebagai Marsial Markis, kau tidak ingin mengabdi pada kekaisaran kian agung. Sebaliknya, kau ingin memberontak. Itu pengkhianatan. Hari ini, kami telah membuka gerbang untukmu. Itu kejahatan yang tidak dapat kami tanggung. Tekad Chen Tianhe kuat. Ia menolak untuk membuka gerbang. Berani sekali kau. Kau pikir kau siapa? Mati saja. Wu Kaifu sangat marah. Ia segera melepaskan anak panah. Dengan desiran, cahaya suci melesat ke arah Chen Tianhe. Bocah kecil, jangan sombong. Beranikah kau melawanku? Chen Tianhe melangkah maju. Momentum tinjunya sangat mencengangkan. Dengan suara ledakan, dia benar-benar menghancurkan panah dewa itu. Oh, aku tidak menyangka kalau kota naga langit yang kecil akan memiliki ahli seperti itu. Tapi kamu hanya berada di lapisan pertama alam sarjana bela diri, kan? Kau ingin bersaing dengan seorang sarjana bela diri tingkat lima sepertiku? Sungguh lelucon. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Wu Kaifu sangat meremehkan. Dia terbang ke udara dan menghadapi Chen Tianhe. Surga. Seorang sarjana bela diri lapis kelima. Dia adalah dewa abadi. Mustahil untuk membunuhnya. Mendengar kata-kata Wu Kaifu, moral seluruh kota naga langit menjadi semakin kacau. Jika ini terus berlanjut, kota naga langit pasti akan menjadi kota tawanan. Raja-Raja baru telah bangkit dan menduduki berbagai kota. Mereka bersikap tiran, tidak masuk akal, dan menjarah kekayaan rakyat. Demi keuntungan dan kekuasaan mereka sendiri, mereka biasanya akan melakukan pembersihan dan penyisiran baru. Jika mereka tidak puas, mereka akan membunuh orang untuk melampiaskan kemarahan mereka. Mereka akan menyita harta benda mereka dan memusnahkan keluarga mereka. Dapat dikatakan bahwa inilah alasan mengapa semua orang secara naluriah menentang Raja-Raja baru. 319. Di luar tembok kota tinggi Sky Dragon City, ada jutaan orang berbaju besi. Begitu kekuatan ini dilepaskan, ia dapat menembus tembok kota. Tidak mungkin untuk melawan. Sosok Chen Tianhe yang tinggi dan perkasa melayang di udara di luar gerbang kota, berhadapan dengan seorang jenderal muda. Ia sebenarnya berusaha menghentikan pasukan yang berkekuatan jutaan orang untuk menerobos masuk ke kota sendirian. Ia benar-benar pemberani dan bernyali. Banyak orang mengagumi dan memujanya. Haha, orang tua, lihatlah pasukan di belakangku dan lihatlah dirimu sendiri. Tidakkah kau pikir kau ini bahan tertawaan? Wu Kaifu tertawa terbahak-bahak dan meremehkan Chen Tianhe. Wu Kaifu, apakah kau berani bertaruh denganku? Chen Tianhe tersenyum percaya diri. Bertaruh? Taruhan macam apa? Wu Kaifu bertanya dengan penuh minat. Jika kau mengalahkanku, gerbang kota akan terbuka untukmu. Namun jika kau kalah, bawa pasukan dan mundur. Bagaimana? Chen Tianhe segera mengajukan syaratnya. Apa? Aku bilang kamu gila, kamu benar-benar gila. Haha, bagus, aku menerima syarat ini. Wu Kaifu tertawa dan langsung setuju. Banteng langit dan harimau bumi, Chen Tianhe mengerutkan kening. Mengetahui bahwa lawannya kuat, dia tidak berani menyembunyikan kekuatannya sama sekali. Dia dengan cepat menggunakan kekuatan banteng langit dan harimau bumi untuk memperkuat tubuhnya. Untuk sesaat, dia seperti dewa perang, kuat dan tak terhentikan. Boom, sebuah pukulan mengguncang dunia. Kekosongan yang hancur akhirnya membuat para tua dan muda dari Celestial Dragon melihat harapan. Tinju yang bagus, telapak tangan roh bela diri. Wu Kaifu mencapai alam kelima alam kekuatan tertinggi di usia muda. Dia juga seorang jenius dan sangat sombong. Dia segera melancarkan telapak tangan dan ingin bertarung dengan Chen Tianhe. Bang, tinju dan telapak tangan saling beradu. Kedua orang itu terhuyung mundur selangkah. Kekuatan mereka seimbang. Kau hanya biasa saja. Chen Tianhe tersenyum percaya diri. Sekarang ia memiliki pemahaman baru tentang betapa kuatnya energi Yuan miliknya. Ia tidak lagi memiliki rasa takut, dan sebaliknya, ia penuh dengan keberanian. Ia seperti banteng liar saat ia menyerang ke depan. Gemuruh. Pertarungan antara mereka berdua menyapu ruang dan waktu. Di luar kota naga langit, asap dan debu mengepul dari segala arah. Para prajurit di kedua belah pihak dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka menyaksikan pertempuran itu. Ia Tuhan, bagaimana Chen Tianhe bisa menjadi begitu kuat? Zhao Sankui tidak percaya. Sialan, roh bela diri tirani. Wu Kaifu semakin tidak sabar. Saat dia berteriak, Dewa Beladiri yang kuat muncul di belakangnya. Dewa Beladiri berdiri di puncak dunia, membangun alam semesta, menghancurkan semua ilusi, dan memutuskan delapan kehancuran. Sikapnya yang agung segera mengintimidasi semua orang begitu dia muncul, membuat mereka mengakui bahwa mereka bukan tandingannya. Mengumpulkan banteng langit, mengumpulkan harimau bumi, harimau niu tak tertandingi. Chen Tianhe tidak berani ceroboh dan buru-buru melepaskan jurus terkuatnya. Energi yuannya mengalir, dan seekor binatang aneh yang tampak seperti banteng dan harimau muncul di udara. Binatang buas seperti harimau jantan ini, yang melihat ke langit dan menginjak-injak bumi, juga sangat luar biasa dan sangat menakutkan. Sekali lagi, orang-orang yang melihatnya menjadi bersemangat. Pertarungan ini ditakdirkan menjadi pertarungan yang sengit. Terlepas dari apakah Chen Tianhe menang atau kalah, dia akan dikenal oleh orang-orang tua dan muda di kota Naga Langit selama ribuan tahun. Hancurkan. Setelah teriakan Wu Kaifu, Dewa Beladiri yang kuat itu melancarkan serangan telapak tangan sederhana yang membelah langit dan bumi, menyebabkan bulan dan bintang tenggelam. Serangan itu sangat dahsyat. Tidak bagus, Wu Kaifu pasti telah memperoleh warisan Wu Ho. Teknik asal Dewa Beladiri ini dikatakan sebagai teknik tingkat suci. Meskipun tidak lengkap, itu tetap bukan sesuatu yang dapat dilawan Chen Tianhe. Zhao San Kui sekali lagi berteriak kaget, merasakan keringat dingin atas nama Chen Tianhe. Jika kota itu hilang, ikan-ikan diparit itu tidak akan bertahan hidup. Saat ini, dia berdiri di pihak yang sama dengan Chen Tianhe, jadi dia tentu saja tidak ingin sesuatu terjadi padanya. Raungan, binatang buas berjenis banteng harimau itu meraung. Mulut harimaunya yang tajam tiba-tiba menggigit telapak tangan besar itu. Kedua belah pihak sekali lagi bertarung hingga menemui jalan buntu. Bagaimana ini mungkin? Zhao San Kui merasa seperti sedang bermimpi. Gemuruh, setelah serangkaian suara gemuruh, pertempuran menjadi jelas. Jiwa Dewa Beladiri yang kuat juga dipukuli hingga babak belur, tidak dapat bertahan. Adapun binatang buas banteng harimau, meskipun terluka, ia masih hampir tidak dapat bertahan. Jurus ini, tanpa diragukan lagi, teknik Chen Tianhe lebih baik. Sorak-sorai yang meriah meledak dari kota naga langit. Bajingan, permainannya sudah berakhir. Dunia Raja Beladiri, Wu Kaifu tidak tahan lagi dengan ejekan semacam ini dan segera melepaskan dunia domainnya yang kuat. Sisel, Yuan Qi mengalir, dan dunia Marsial Dao pun terbentuk. Tempat ini adalah ilusi, dan di dunia ilusi, tempat ini dipenuhi dengan semangat Marsial Dao yang mendalam dan makna yang mendalam. Bahkan jika orang biasa mencoba memahaminya seumur hidup, mereka tidak akan mampu memahaminya. Penindasan Dao Beladiri, dunia domain yang kuat termasuk dalam teknik tingkat yang lebih tinggi. Gemuruh, dunia ini mengisolasi langit dan bumi. Di tempat itu, Marsial Dao yang tak terhitung jumlahnya menekan binatang buas banteng harimau, membuatnya tidak bisa bergerak. Mati, Wu Kaifu membenci Chen Tianhe sampai ke akar-akarnya. Roh-roh Marsial Dao yang tak terhitung jumlahnya mencabik-cabik binatang buas itu. Qi menembus awan, aura yang tak terkalahkan mengguncang alam semesta. Tidak bagus. Kita kalah, seluruh kota naga langit terdiam, dipenuhi kekecewaan dan kekhawatiran yang tak berkesudahan. Jenderal kita tak terkalahkan, tentara yang berjumlah sejuta itu meraung keras, mengguncang bumi. Bajingan tua, kau benar-benar berbakat. Kau benar-benar berhasil memaksaku ke titik ini. Wu Kaifu berdiri di atas kepala Chen Tianhe dan mengancam, kekaisaran Beladiri baru saja bangkit, dan ia membutuhkan orang. Jika kau bersedia menyerah, aku akan mengampuni nyawamu. Bagaimana? Lebih baik aku mati daripada menyerah. Pengkhianat sepertimu tidak akan memiliki akhir yang baik. Chen Tianhe tidak mau mengalah. Bagaimana mungkin dia mau menundukkan kepalanya? Baiklah, kalau begitu, aku akan mengantarmu pergi. Wu Kaifu tidak berkata apa-apa lagi. Orang seperti itu tidak bisa ditundukkan, hanya dengan membunuhnya dia akan merasa tenang. Sebuah telapak tangan langsung menekan Chen Tianhe. Misteri seni Beladiri yang tak terhitung jumlahnya mengalir, seolah-olah mereka diiris hidup-hidup, dan benar-benar ingin menghancurkan Chen Tianhe berkeping-keping di depan gerbang kota. Jangan, keluarga Chen punya murid terkenal di sekolah kosmik. Kau tidak bisa membunuhnya. Zhao Sankui buru-buru berteriak, tetapi tidak ada gunanya. Huff, murid macam apa anjing itu? Kalau dia berani datang, aku akan membunuhnya saja. Wu Kaifu dipenuhi dengan rasa jijik. Dia tidak punya niat untuk berhenti. Di bawah tekanannya, darah Chen Tianhe mengalir ke udara. Tepat pada saat ini, kekosongan itu hancur, dan sesosok tubuh tinggi melangkah keluar. Dia bagaikan matahari di langit, kinya menembus langit dan bumi. Keagungannya yang dahsyat membuat orang-orang tidak mungkin meremehkannya. Siapa kamu? Aku sarankan kamu untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Wu Kaifu terkejut, terintimidasi oleh aura orang ini, dia untuk sementara tidak bertindak gegabuh. Aku adalah murid kotoran anjing yang kau bicarakan, mata dingin pemuda itu melotot ke arah Wu Kaifu, membuatnya merasa seperti telah jatuh ke dalam gua es. 320. Jiu, R, kenapa kamu ada di sini? Melihat kedatangan Chen Jiu, Chen Tianhe tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Ada sedikit rasa bersalah di matanya karena dia tidak ingin Chen Jiu berada dalam bahaya. Paman, kalau bos kita tidak datang, bukankah Paman sudah mati? Tentu saja, dia di sini untuk menyelamatkanmu. Li Xiaoyao berjalan keluar pada waktu yang tepat dan menghiburnya dengan lembut. Tapi dia terlalu kuat, Chen Tianhe masih khawatir. Beraninya kau menyentuh ayahku. Aku tidak peduli apakah kau Raja Bela Diri atau Raja Dewa. Serahkan nyawamu padaku. Chen Jiu menarik nafas dalam-dalam dan menatap sekeliling tanpa ampun. Huff, anak yang tidak berbakti, kau datang di waktu yang tepat. Hari ini, aku akan mempertemukan kembali keluargamu. Seni Bela Diri itu kacau. Mendengar perkataan Chen Jiu, Wu Kaifu tahu bahwa tidak ada cara untuk mengakhiri ini dengan damai. Di dunia marsial dao yang dahsyat, berbagai macam jurus dan teknik yang tak terhitung jumlahnya bertebaran, menghancurkan dao teknik dan melenyapkan semua makhluk hidup. Jurus ini sangat dahsyat, meneror dunia dan membuat semua orang ketakutan. Jiu, R, hati-hati, Chen Tianhe berteriak cemas. Boom, telapak tangan itu tidak besar, tetapi kagungannya tak terhentikan. Ia merobek ruang dan waktu, dan mengikat dao besar. Ia seperti tangan penghakiman surga, dan menghancurkan dunia seni Bela Diri menjadi berkeping-keping. Ia tidak berhenti, dan langsung mencengkram leher Wu Kaifu, dan menggantungnya seperti anak ayam kecil, merasa sangat dirugikan. Tidak, ini tidak mungkin. Kau, kau hanya seorang Grandmaster Alam Kedua. Bagaimana kau bisa mengalahkanku? Wu Kaifu menatap Chen Jiu. Dia tidak bisa menerimanya. Ya Tuhan, apa yang baru saja kita lihat? Di kota Naga Langit, ada jutaan prajurit. Mereka semua terdiam dan terkejut. Wu Kaifu yang kuat sangat arogan, tetapi pada saat ini, seorang pemuda muncul entah dari mana dan mencengkramnya seperti anak ayam. Seberapa kuat orang ini? Berlututlah. Bentak Chen Jiu. Ia menendang daerah dan Tian Wu Kaifu, melumpuhkan basis kultifasinya dan membuatnya menjadi manusia biasa yang berlutut di hadapan Chen Tianhe untuk menebus dosanya. Di hadapan tentara, perilaku arogan dan angku seperti itu memang merupakan pukulan telak bagi moral jutaan prajurit. Ini, Jiu, R, bagaimana kau bisa? Chen Tianhe menatap Chen Jiu dengan tidak percaya. Dia tidak bisa mempercayainya. Ayah, anakmu tidak berbakti. Aku hampir datang terlambat. Maafkan aku. Chen Jiu menyalahkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Ai, belum terlambat. Jiu R, kau datang di waktu yang tepat. Chen Tianhe menghela nafas dan tidak bertanya lagi. Ia berkata, sekarang Marsial Markis telah menyatakan dirinya sebagai raja. Aku khawatir wilayah barat daya kita tidak akan mampu bertahan. Ayah, begitu kutumu sudah cukup, kau tidak akan merasa gatal lagi. Bukan hanya wilayah barat daya kita. Saat ini, seluruh benua Kiankun terlibat dalam kobaran api perang. Aku bahkan tidak peduli dengan raja barat daya yang remeh itu. Chen Jiu tampaknya tidak peduli sedikitpun. Apa? Perang universal? Ini, bagaimana ini tiba-tiba menjadi dunia yang kacau? Chen Tianhe sangat terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Ah, berani sekali kau melumpuhkanku. Tahukah kau siapa aku? Kalian pengkhianat? Kalian semua harus mati. Wu Kaifu perlahan-lahan pulih dari keadaan linglungnya, tetapi dia menjadi lebih gila. Jiu, R, dia cicit dari Marsial King. Bagaimana kita harus menghadapinya? Chen Tianhe juga tidak punya ide. Situasinya terlalu kacau, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Pergilah, perintahkan sejuta prajuritmu untuk melucuti senjata dan kembali ke medan perang. Aku akan mengampuni nyawamu. Chen Jiu menendang Wu Kaifu dan memberi perintah tegas. Kau, Wu Kaifu melotot tajam ke arah Chen Jiu dan dengan kesal berjalan kembali ke pasukannya. Jiu, R, jika kamu membiarkannya pergi seperti ini, apakah kamu tidak takut dia akan melakukan sesuatu yang nekat? Chen Tianhe tidak dapat menahan rasa khawatirnya. Kemampuan ilahi Tuan Muda sungguh menakjubkan. Saudara Chen, Anda tidak perlu khawatir. Pada saat ini, Zhao Sangkui juga tidak dapat menahan diri untuk tidak menyanjungnya. Saya sudah tahu bahwa Tuan Muda adalah naga tersembunyi, tetapi saya tidak menyangka bahwa dia akan kembali hari ini. Seperti yang diharapkan, dia adalah naga di antara manusia, patut dikagumi. Sudah cukup. Dulu, kamu dan Mulan bekerja sama untuk mengganggu ku. Chen Jiu melotot padanya, membuat Zhao Sangkui terdiam. Bunuh, bunuh mereka semua. Bantai kota naga langit untuk ku. Wu Kaifu baru saja kembali ke pasukannya ketika dia langsung memberikan perintah yang tidak manusiawi. Ini, jutaan prajurit itu tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Huff, jangan lupa bahwa istri dan anak-anakmu masih di tangan kami. Jika keberani melanggar perintahku, Raja Beladiri kami pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Wu Kaifu sekali lagi mengancam. Jangan khawatir, Raja Beladiri akan tumbang dalam beberapa hari. Mereka yang terus-menerus melakukan hal yang salah akan mati. Raungan Chen Jiu mengguncang langit, membuat para prajurit ketakutan. Jangan dengarkan dia, jika ada yang bisa membunuh bajingan ini, aku akan mengangkatnya menjadi wakil jenderal. Wu Kaifu benar-benar membenci Chen Jiu sampai mati. Dia ingin menggunakan keunggulan jumlah untuk menghancurkannya. Saudara-saudara, demi Raja Beladiri, lakukanlah yang terbaik, bunuhlah. Benar-benar ada orang yang tidak takut mati. Para prajurit juga ingin menonjol. Seperti kata pepatah, seorang prajurit yang tidak ingin menjadi jenderal bukanlah prajurit yang baik. Gemuruh, lebih dari separuh prajurit yakin. Seperti banjir, mereka menyerbu ke arah gerbang kota. Jiu, R, apa? Apa yang harus kita lakukan? Chen Tianhe mengerutkan kening. Tuan muda, kita harus segera bersembunyi. Zhao Sankui juga gemetar ketakutan. Tuan kota, bukankah kau mengatakan bahwa seni bela diriku sangat hebat? Aku akan membiarkanmu melihat bagaimana aku menerobos pasukan sejuta orang ini. Chen Jiu tersenyum dan melangkah maju. Wosh, Chen Jiu melangkah ke dalam kehampaan dan muncul kembali di depan pasukan. Boom, dengan satu langkah, langit berguncang dan bumi berguncang. Dengan satu langkah, sedikitnya seratus ribu prajurit terinjak-injak menjadi pasta daging. Gemuruh, selanjutnya, Chen Jiu melepaskan kekuatannya yang tak terkalahkan. Langkahnya seperti langkas ekor naga atau harimau, sombong dan tak terhentikan. Dia seperti tiranosaurus berbentuk manusia, menghancurkan bumi dan menghancurkan langit. Pasukan perkasa sejuta orang jatuh di bawah kakinya secara berbondong-bondong. Mereka sama sekali bukan tandingannya. Ya Tuhan, apakah ini masih celana sutra kecil dari dulu? Zhao Sankui adalah orang pertama yang tercengang. Dia merasakan hawa dingin di hatinya dan khawatir akan balas dendam. Siapa dia? Bisik penduduk kota naga langit, mencoba mencari tahu identitas Chen Jiu. Chen Jiu, tuan muda keluarga Chen. Mereka yang memiliki penglihatan yang baik dapat mengenali identitas Chen Jiu. Kali ini, kota naga langit bahkan lebih terkejut. Chen Jiu, bagaimana mungkin anak orang kaya yang bodoh, tidak kompeten, dan boros itu bisa menjadi begitu berkuasa? Di tengah keterkejutan itu, ada banyak orang yang mempertanyakan hal yang sama seperti Zhao Sankui. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.